Assalamualaikum teman-teman nah hari ini pulang kerja saya langsung seperti biasa cus ke dapur oke kemarin tuh waktu aku ngevlog di pasar tradisional, aku kan ngelihatin tuh di video ada beberapa jenis sayuran yang saya sebenarnya gak pernah makan, gak pernah konsumsi eh sorry, goyang nih saking penasarannya aku tuh sampai harus ke pasar dan akhirnya beli ini nih teman-teman pare belut nih ini karena kalian semua oke ya ayo kita masak bareng-bareng ini yang gampang aja ya oke teman-teman nah sekarang saya udah punya bumbunya ya ada bawang putih, ada bawang merah saya kasih lengkuas ya ini tadi resepnya saya lihat di google ya teman-teman ya terus ada daun jeruk ya oke selain itu saya juga punya nih teri ya resepnya itu dan ada beberapa teman-teman yang bilang dikasih dioseng sama udang ya tapi saya gak mau pakai udang kita pakai teri aja ya karena udangnya masih frozen lama banget kalau di frosting ya kan jadi kita masak yang cepet aja gimana rasanya ya pasti enak sih ya nah teman-teman ini pertama kali ya asli pertama kali saya mencoba masak sayur ini ya belut ular ini nah ini nih di daerah Sulawesi ya teman-teman kayaknya gak ada ya ini adanya mungkin di Jawa ya karena saya kan besar di Sulawesi dan saya gak pernah nemuin ini ya sayur ini ini juga tadi sambil lihat di google gitu loh resepnya kayak apa cara ngolahnya gimana gitu ya aneh gak sih sayuran yang sebenarnya ada di Indonesia saya malah gak pernah nemuin di Indonesia malah nemuinya di Inggris teman-teman aneh gak sih aneh menurutku aneh gitu loh tapi ya seneng juga sih jadi tahu gitu loh dari teman-teman dari kalian semua itulah saya juga jadi merasakan manfaat ada hikmahnya juga ya nge-vlog itu ya selain nambah saudara ya kan saya juga jadi tahu nih ilmu baru atau resep baru sayuran baru yang saya sebelumnya gak pernah tahu sekarang jadi tahu ya kan by the way suami dan anak-anak lagi nonton movie mereka saya gak mau ganggu jadi maaf kalau suaranya ada rada-rada bising di belakang ya layar ya teman-teman mereka lagi having apa ya quality time sama bapaknya sementara emaknya masak di dapur jadi lihat-lihat nih ya ini memang mirip pare ya teman-teman ya mirip pare dalamnya itu ada bijinya ya jadi cara ngolahnya cuma di belak gitu terus isinya dibuang dibersihin terus diiris-iris ya terima kasih loh ya teman-teman terima kasih semuanya sudah berhasil bikin aku penasaran enggak-enggak beneran serius terima kasih ini juga akan termasuk ilmu ya teman-teman berbagi apa ya berbagi ide menu ya kan ini kayaknya udah banyak ya aku gak tahu suami doyan gak sama anak-anak aku juga baca kemarin ada yang ngomong ini rasanya mirip gambas ya tapi let's see ini banyak banget loh teman-teman dan kemarin segitu tadi itu harganya nih 2 pound harganya 2 pound itu kurang lebih 40 ribu ya teman-teman kalau dirupiahin nih bijinya ini mungkin untuk kalian teman-teman yang gak pernah lihat sayur ini ini kayak gini jadi bijinya mirip banget memang sama pare jadi layak lah pantas lah kalau dinamain pare ular ya sorry pare belut ya atau ular ada juga kan yang namain ular juga kan kemarin jadi kayaknya di setiap area itu beda nama beda ini gitu loh beda cara nyebutnya kayaknya nanggung ya penting tak masak semua karena dipisahin segini mau buat apa ya kan besok saya bisa buat sangu kerja juga teman-teman gembon trotre jadi mayankan nah teman-teman selain masakan ini aku juga masak aku udah masak udah mau mateng ayam kecap teman-teman itu untuk si kembar sama bapaknya jadi untuk ini ini sayurnya mudah-mudahan mereka mau juga mau nyoba ini saranin saranin ya nanti ya di komen ya selain di oseng di masa apa coba yang enak ya nanti di komen ya teman-teman disaranin ya karena kan kalau rasanya enak kan lumayan ya buat ganti-ganti menu gitu loh teman-teman nah teman-teman ayo kita mulai masak ya bahan-bahannya semua sudah siap sekarang saya mau goreng terinya dulu ya nih teri saya sudah cuci ya teman-teman kumbunya juga sudah saya siapkan ya ada bawang merah bawang putih lengkuas ya terus ada cabai cabai hijau saya pakai cabai hijau sedikit daun jeruk ya harusnya sih pakai cabai agak banyakan ya tapi takutnya nanti terlalu pedas karena saya mau suami dan anak-anak juga nyoba ya masukin bumbunya meletup-letup ini sekarang terinya ya saya masukin wanginya teman-teman sudah heboh wangi teri ya nah sekarang sayurnya saya masukin nah sekarang akan saya tutup dulu biar matang ya teman-teman nah sekarang kita cek ya sayur kita gimana sudah matang belum udah mulai layu teman-teman mereka lagi heboh sama kucing muffin tuh kucing kesayangan si kembar tuh ini kucing kesayangan si kembar teman-teman tuh mereka tuh kalau udah ngelihat muffin ini namanya kita namain ya muffin namanya heboh udah mereka dia ini takut tapi mau gitu oh say hello pas mari kita incipin enak ternyata enak banget namanya aja pare ya teman-teman ya pare belu tapi gak ada pahitnya ya bener kayak gambas ya rasanya mirip gambas banget ya tapi kalau gambas itu kan kulitnya keras ya tapi ini enggak ini enak teksturnya aku lebih suka ini kayaknya daripada gambas ya nanti ya kasih aku ide juga ya selain di oseng-oseng gini ya teman-teman ya ini kayaknya bakalan on the menu from now on ya selalu ya enak banget teman-teman ini kalau ditambahin cabai lagi tambah enak cuman takutnya suami kepedesan ya kan ini udah mateng terus ayam saya juga udah mateng ayam kecapnya ya nih ayam kecapku udah mateng juga teman-teman nih kita makan bareng nih teman-teman kita sekarang lagi makan nih tapi yang lainnya pada gak mau di video ya cuman aku doang nih nah aku sekarang mau nyoba sayur ini udah gak sabar nungguin mereka nih dari tadi nonton film gak kelar-kelar nih suapan pertama Bismillahirrahmanirrahim enak banget this is new fetch i just try jadi ini rasanya kayaknya ada terongnya ada gambasnya kayak mix gitu teman-teman thank you can you drink it your union i already told you i can see i can see enak banget anak-anak masih heboh gak mau duduk suami suka sih sayurnya cuman dia gak suka terinya ya how's your homework yesterday that you say you got messed up i didn't mess it up it closed and it restarted and then did you do it okay at the end no did your teacher ask you i'm going to do it before i go to have your tea ternyata enak banget loh ada manis-manisnya gitu ya enak banget alhamdulillah teman-teman sudah kenyang habis banyak banget enak banget kayaknya lebih enak mungkin kalau gak dicampurin teri ya udah selain kali aku bikin mungkin gak usah dikasih teri jadi polosan aja ya tapi enak banget sih suami juga suka cuman terinya disisihin tadi oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti saya masak-masak pari ular apalah namanya pari belut ya terima kasih juga atas sarannya untuk masak ini sampai jumpa kembali di video saya berikutnya jangan lupa ya di subscribe di komen di like ya oke terima kasih wassalamualaikum bye bye selamat menikmati